Pemirsa tabrakan antara kereta api dengan kendaraan diperlintaskan sudah sering terjadi lantaran para pengendara menerobos palang perlintasan. Ya, peristiwa itu umumnya terjadi karena pengemudi kendaraan bertindak nekat meskipun rambu peringatan ataupun palang pintu sudah tersedia. Dua orang tewas dalam kecelakaan kereta api di kawasan Senen, Jakarta beberapa hari lalu. Kedua korban tewas berada di dalam mobil yang menabrak kereta jurusan Tanjung Priuk, Purwakarta. Percikan api dalam mobil berimbas ke dua gerbong kereta yang lulus terbakar. Dugahan sementara, pengendara menerobos palang perlintasan. Sementara itu, akibat mati mesin, sebuah mobil tertabak kereta api jurusan Tanah Abang Merak saat melintasi perlintasan di dekat stasiun Raubuntu, Tangerang Selatan. Peristiwa yang terjadi pada Maret 2013 silam ini membuat trauma sang pengemudi meski berhasil menyelamatkan diri sesaat kereta api menabrak kendaraannya. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2014 silam di Padang, Sumatera Barat. Saat itu, sebuah minibus ditabrak kereta wisata saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang penderita lukar ringan serta kendaraan yang digunakan korban mengalami rusak parah.